Intro Halo sahabatku semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah material Tentang Bagaimana Menambah aki Menambah aki pada mobil Untuk Untuk meningkatkan kelistrikan nah biasanya teman-teman itu ada kebutuhan khusus pada mobilnya misalnya untuk wind berarti untuk recovery ya untuk offroad atau kendaraan untuk berkemah camper camper van itu wajib bila pakai aki lebih dari satu dan juga untuk teman-teman yang suka audio kontes dan juga untuk teman-teman yang menambah kebutuhan mobilnya kelistrikan mobilnya itu yang tidak sesuai dengan standar pabrik jadi ini judulnya ini ini hal yang tidak standar pabrik ya jadi ini hal untuk mengupgrade menambah jadi kalau teman-teman punya kebutuhan lebih dari standarnya pabrik audio ini ku gila-gilaan audio yang Sony sing kayak uang apa kontes untiga wiku ya orang kayak sonnya yang kayak orang punya hajatan itu ditambahkan begini boleh menambahkan wind itu juga boleh yang pertama teman-teman harus tentu beli aki aki ini bisa satu penambahannya kan akhirnya satu bisa nambah satu lagi bisa nambah dua berarti bisa tiga aki nah kemudian beli yang namanya eh sebentar ya isolator isolator berarti beli yang namanya isolator isolator itu adalah untuk untuk jalur dari kabel dari aki satu kaki dua ini isolator bisa begini bisa kayak itu ada bermacam-macam ya bentuknya kemudian beli kabel 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 gini ini kabel untuk kabel-kabel begini ya pokoknya disiapkan dan juga kalau untuk memperingan pengisian ya itu ada yang namanya alternator alternator itu untuk meringankan pengisian si pengisian alternator itu tapi saya kira untuk mobil-mobil sekelas audio nggak perlu sih butuh penambah alternator ini namanya dinamo alternator atau dinamo ampere atau dinamo AC terserah kalian menyebutnya apa kalau ini untuk yang mobil diesel ada pompanya di belakang kalau yang mobil bensin nggak ada ya ini yang diesel-diesel lama begini ada ada ini ini pompa untuk rem kalau mobil baru nggak ada oke sekarang kita bahas bagaimana caranya instalansinya ya yang kita bahas instalansinya saya sengaja mobil ini baru proses dan masih semurat marit semburat nah ini ini saya jelaskannya enak gini karena kalau sudah rapi malah nggak enak dan nanti termasuk biayanya ya Nah untuk safety jangan lupa kalau kita naruh akinya di mesin berarti kan misalkan disini dan sini misalkan karena disini misal untuk taf atau untuk katana itu kan yang disini kan dekat manipol manipol kenal pot tentu ada hawa panas kita harus menambah selimut aki yang berbahan dari aluminium foil dan lain-lain ini bahannya apa ya ini pokoknya inilah bahannya aluminium foil pokoknya ini perdam ini perdam panas jadi penolak panasnya gitu ini untuk safety nggak dikasih nggak apa-apa tapi kok kasihan akinya nanti umurnya semakin pendek karena kan dia parasnya dari luar dan dalam sebaiknya gitu dan sebaiknya dikasih aki yang bertipe MF ya jadi dia tidak ada maintenance free artinya akinya bukan aku suka menyebutnya ini aki bukan aki kering ya aki gel karena di dalamnya ini ada gel pertama dari aki satu jadi ini kan aki satu ini aki mobil yang asli nah standar aki kendaraan mobil kalian berapa terserah misal mobil kalian Avanza standarnya akhirnya misalnya 60 ampere nah ya nggak apa-apa pakai aki itu misalnya kendaraan kalian kejang kapsul lakinya NS70 ya aki itu enggak apa-apa berarti ini standarnya aki nah tapi misalnya ada tempat yang lebih bagus lebih besar dibesarkan juga enggak apa-apa karena nah cara menyambung akini ada dua ada paralel ada yang seri kalau ini kan ini namanya paralel berarti paralel itu disini ini ini tak taruh di plus plusnya aki yang pertama yang masuk ke aki kedua itu dia juga masuk di plus nanti habis ini bahas isolatornya habis ini ya jadi aki yang pertama ini plus masuk ke aki yang kedua itu juga plus artinya tetap 12 volt tapi ampernya bertambah kalau aki yang satu ini misalnya 100 ampere misalnya aki saya kan 100 ampere yang sana ini yang saya misalnya 70 ampere berarti kan kalau berarti akhirnya kan jadi 170 ampere voltasnya tetap karena kita pakai paralel jadi plus ke plus paham ya plus ke plus itu dia jadi paralel dia tetap 120 ampere eh sorry sorry tetap 12 volt jadi voltase jadi voltasnya tetap 12 kalau dari sini plus yang disana itu kalian ke main jadi disini plus disana main kemudian disini kan main main sini kalian arahkan ke plus sana itu nanti akhirnya jadi 24 mobil kalian 24 kalau kendaraan kalian 12 volt kendaraan biasa meledos ya bisa meledak jadi harus kalau disini plus disana plus itu nanti 12 volt jadi kita cuma menambah ampernya atau AH nya kita nambah CCA nya juga kita nambah kalau kita merangkai secara seri disini plus disana main kemudian dari main sini ke plus sana itu nanti jadi seri itu seperti akhirnya truk truk-truk yang besar itu itu dia 24 volt kalau mobil-truk kecil kan Sedan Toyo apa Kijang misalnya ya Kinova dan sebagainya itu kan itu 12 volt jangan ditambah bahaya itu ya jadi sini plus yang disana plus mainnya ini ikut body nah kemudian dinamo IC ampere tadi itu kan dari ampere ke plusnya ini tetap tetap plusnya aki yang utama ini kita sebutnya sini aki utama sana ke kedua nah gitu ya yang sana ke kedua sini utama jadi aku utama sini ya ini aku utama jadi kalau dinamo IC nya dinamo ampere dinamo IC pengisiannya itu ke plus aki pertama kenapa saya menambahnya supaya cepat kalau 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 pakai dinamo yang standar itu kan dia ngisi aki dua kan kalau bebannya terlalu berlebih kan agak lama nanti juga memberatkan mesin ya mungkin ya enggak kalau mobil ini kan torsinya besar cuma lama nah lama nanti pengisiannya kalau mobilnya mesinnya kecil berat jadinya kalau ini kan mobil mesinnya besar jadi enggak begitu berat di mesin tapi cuma lama pengisiannya jadi aki di sini harus kesana plus ke plus itu nanti jadinya 12 volt tapi kalau plus ini ke main sana main yang aki satu ke plus aki dua itu jadinya 24 volt Oke sampai sini paham ya ini yang penting disitu Oke sekarang pindah ke sini Oke masalahnya kita abaikan ini ini safety ini nanti ditaruh itu nah ini kan ini kan isolator la isolator nih sebetulnya dia berfungsi sebagai relay cut off ya jadi biar ini ini ada yang satu ini sudah tak pasang nanti tunjukkan sulit jadi dia berfungsi sebagai relay cut off yang mana ini berfungsi untuk untuk memotong arus ketika jadi ini jenis nih aki yang kedua ini tidak menyedot ke aki yang pertama apabila mesin kalian mati kontak off ya aki dua tidak menyedot aki yang satu ketika kontak off jadi aki yang kedua ini dapat teman-teman gunakan untuk keperluan listrik ketika aki off sampai ente elek nggak apa-apa ini sampai habis berarti kan tetap mesin nggak terganggu artinya apa ini habis katakan kalian kemah atau kalian pakai memakai lampu-lampu memakai aksesoris penerangan memakai wind dan sebagainya ini habis nanti kan mobil mesin mati ya itu stater kan tetap mesin hidup setelah dia mesin hidup dia ngisi kesini tapi kalau kontak kalian on ini habis sana ya habis jadi kalau kontak kalian on ini habis sana habis tapi kalau kontak kalian off ini habis yang aki satu tidak habis itulah gunanya isolator jadi kalau gitu ini juga berfungsi untuk ketika pengisiannya di sana penuh dia juga nutup sini kalau ini ini sudah 12,8 volt atau lebih dia akan nutup dia akan nutup apa akan mutus jadi juga dinamu pengisiannya juga awet nggak berat jadi caranya ini kabel yang dari sana kabel yang dari sana tadi kan plus ini ditaruh sini ini ditaruh sini ya ini ditaruh sini taruh sini boleh taruh sini boleh taruh sini yang nggak pakai ini ya ini kabel plus dari aki di sana ditaruh plus aki sini kemudian ditambah ini ini ditaruh sini kemudian ini masuk ke plus aki ini paham ya paham ya jadi ini tetap plus plus ya ini plus 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 aki satu plus aki dua ini ditaruh di plus aki dua berarti kan jalur aki dari satu ke dua itu ada penghambatnya disini isolator nah isolator jadi dia ini sebetulnya nyambung teman-teman pakai relay di dalamnya kalau nggak salah relay 8586 kalau saya nggak salah kemudian yang kecil dua ini ini yang satu kontak ini masuk kontak ya strom kontak orang menyebutnya apa ACC atau apa strom kontak pokoknya ini masuk strom kontak ini masuk ground ground body jadi ini ground body ini kecil ini ground body ini ini ke kontak jadi ketika kontak ketika kontak on ini kan strom ada aliran strom listrik ya strom listrik bosok bosok jawa ini nah ketika dia ada aliran strom kontak on ini akan connect ketika kontak off ini tidak connect sehingga aki dua ketika mesin mati kalian pakai camping pakai inverter itu pakai wind itu loh sampai habis tidak apa-apa tetap mobil pagi-pagi bisa starter enak toh nah ini pentingnya ini kalau nggak pakai ini aki dua habis aki satu habis ya bisa pakai manual nanti kabel dilepas bisa tapi kan ya ya ribet ini untuk safety ini untuk safety untuk untuk safety juga untuk memperingan kerja daripada dinamo pengisian nah terus masalah dinamo pengisian kenapa harus di upgrade tadi supaya ringan supaya ringan kemudian juga supaya cepat lah intinya intinya harus di upgrade kalau nggak upgrade nggak apa-apa kalau kebutuhan kalian nggak begitunya misalnya hanya untuk audio yang nggak terlalu berlebihan mungkin nggak berada apa-apa tapi kalau audinya berlebihan harus di upgrade ini masalah isolator kemudian masalah main main yang di aki dua disambung ke body seperti ini jadi main main aki dua disambung ke plus eh ke body jadi nggak nggak usah main kesini dibawa main kesana jadi main aki dua dibawa main ke aki satu nggak usah jadi kabelnya cukup satu dari aki satu ke aki dua ini cukup satu yaitu kabel plus masuk ke isolator tadi paham ya paham ya gampang kan jadi ini ini kan kabel yang dari plus aki pertama ke isolator kemudian ini dari isolator ke plus aki yang satu aki dua ini ya sampai sini kira-kira paham mudah-mudahan paham jadi nanti semua aksesoris jadi aksesoris lampu-lampu tambahan inverter mungkin wind itu juga atau audio kalian audio yang power-powernya besar itu ambil dari aki dua jadi ketika mobil jalan nggak ada istilah kekurangan listrik dan sebagainya dan sebagainya jadi ini 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 simpel untuk masalah biaya untuk masalah biaya yang pertama kalian harus beli aki aki kedua itu tergantung ya tergantung jenis akinya silahkan lihat jenis di pasaran kalau saya pakai aki yang ini mungkin mendekati dua juta kemudian kabel-kabel seperti ini kabel yang agak besar ini katakan ukuran paling nggak 30 mili ya kita pakai kabel 25 atau 30 mili itu paling nggak kita butuh berapa meter ya dua tiga tiga meteran dua atau tiga meter nah itu paling antara kurang lebih 150 ribuan kemudian napple kita cari napple aki ini yang ada paling nggak ada tiga ini ini beli sekitar 100 ribu kenapa harus ini band nggak semrawut band simple ya kalau nggak ada beginian kan nanti kadang sekun-sekun kabel itu semrawut nah kemudian beli pengaman tadi untuk cover itu saya belinya 150 ribu nah merek Vitek apa kalau nggak salah tadi tapi kalau teman-teman naruh aki di dalam kabin di dalam kabin belakang itu sorry ya poana sini silo tapi nggak apa-apa nah di dalam kabin itu nggak perlu pakai pengaman seperti tadi selimut nggak perlu pakai selimut nah kalau di dalam cuma saya jujur saya ini kurang suka naruh aki di dalam kabin kenapa karena ketika ada pengisian itu walaupun ini aki kering ya walaupun ini aki kering tetap ada yang namanya bau ada yang namanya gas buang ini menurut saya bisa jadi saya salah saya bukan ahli ya feeling saya masih ada bau sedangkan kalau mobil kita ber AC mobil saya ini kan juga ber AC ya itu kita kan sama aja kita ini menghirup racun nggak tahu itu jenis gasnya itu gas karbon apa saya nggak paham yang pasti itu racun nah kecuali mobil kalian terbuka misalnya mobil off-road yang tubular atau kanvas itu oke lah tapi kalau full tutupan kayak gini kok saya kok kurang feeling tapi nggak apa-apa itu setiap orang berbacam-bacam teman-teman saya itu banyak yang naruh aki di dalam kabin tak tanya mereka ya fine-fine aja nah cuma kalau pikiran saya sekecil apapun itu kan partikel racun aki ini tetap mengeluarkan gas mengeluarkan uap walaupun ini aki mf tetap mengeluarkan uap karena kan di dalamnya ini sebetulnya ada cairan cuma dia gel atau teman-teman boleh pakai aki baterai baterai semacam baterai UPS itu cuma kalau pakai baterai UPS itu dia ampernya juga besar tapi satu harganya mahal yang kedua jika dia ahnya kecil ah itu kemampuan dalam pengisiannya ah ini ya ah ini ah ini dia kecil nah kalau ah kecil kan ngisinya lama nah untuk recovery ngisinya lama tapi teman-teman offroad ini kita lihat juga surat-surat pakai baterai apa baterai tau hasilannya orang-orang sini menyebutnya baterai tower gitu lah ya baterai baterai itu tapi saya suka pakai baterai beginian dan di luar kemudian untuk masalah pangkon tempat-tempat ini dipastikan harus safety kuat konek sama bodi seperti ini kan atasnya ini konek sama bodi bawah ini juga konek sama bodi ini juga tak awas pakai plat 3mm jadi ini plat 3mm bawah juga platnya tebal jadi supaya apa supaya nggak kocak kalau pun toh mobil ini terguling juga ini nggak ada bahaya terus juga harus pakai cut off pakai cut off ini masuk ke kabin Kak pakai cut off ini kita gak ya ini ini namanya cut off nah ini cut off harus pakai cut off untuk pengaman nah cut off ini ketika ini tak dia ke kiri seperti ini ke kiri mati total ini listrik mati total ini pengaman kalau beli cut off jangan yang mohon maaf yang kecil itu yang merah itu agak murah jangan paling enggak paling enggak beli yang apa ya flame sweet apa itu ya mungkin harganya sekitar 400 ribuan itu dia kuat kalau yang kecil yang kayak pakai merah-merah diuntir cetek ini kalau dengan kelistrikan sebesar ini cut offnya nyanyek bosoni mungkin nyanyek ya boleh leleh bisa bisa leleh tapi kalau sudah kadung beli enggak papa cuma kalau saya kurang kurang srek gitu loh nanti karena itu strum yang besar listrik yang besar saya kira gitu teman-teman ya apa yang kurang ya sudah cukup kayaknya oh iya beli alternator beli alternator di upgrade alternatornya info aja untuk alternator misalnya mobil-mobilnya katakan Jimmy itu kalau Jimmy saya pakai yang 140 ampere biasanya pakai dinamonya X X Nissan kalau nggak salah ya kalau nggak salah X Nissan Nissan Juk atau apa itu itu bagus tinggal ngakal pangkon sama Nunin lah tinggal itu itu dia 140 ampere harganya juga terjangkau kalau XX limbah itu kurang lebih antara satu setengah sampai dua jutaan kalau yang dinamobil diesel ini bisa dua jutaan nggak perlu yang mahal-mahal pakai yang harga puluhan itu nggak perlu oke teman-teman ini obok-obok nggak usah keboh ini ini final gear ini final gear karena ini mobil offroad jadi final gearnya juga harus di downgearkan dibesarkan oke saya kira cukup teman-teman mudah-mudahan ini bermanfaat jangan lupa dukung terusan matjaya motor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa sholat